Halo, selamat datang di channel AR Programming dengan gue Akbar Ramadan pada video sebelumnya gue udah ngebahas tentang pembuatan form untuk reset password jadi pada video kali ini gue pengen melanjutin untuk bagian backendnya karena kemarin hanya tampilannya saja di react.js sebelum ada API-nya atau backendnya jadi pada video ini gue bakal ngebuat backendnya atau API-nya untuk reset password ya enggak dan sekaligus mengakhiri atau video ini video yang terakhir dari pembahasan atau playlist membuat autentikasi login, daftar, dan lupa password menggunakan react.js, nat.js dan database-nya monggo.db nah jadi video ini adalah video terakhir dari playlist tersebut oke, langsung aja sebelum masuk tahap cara implementasi codingannya jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya oke, langsung aja disini gue udah ngerunning folder backend dan sebelah kiri ini folder frontend-nya dan database-nya juga udah gue running bagi kalian yang belum running diharapkan di running dulu oke jadi gue pengen coba dulu testing ya kan untuk lupa password ya kan lupa password misalkan gue tes dulu deh oke disini username jadi untuk loginnya bisa username atau email ya gue pake email aja 452 ating mail.com 123 titik coba berhasil login kan password tidak sama ya kan terus 123456 coba login oke ini berhasil login oke gue inspect karena gue disini belum membuat fitur lockout-nya ya gue ngapus token-nya di local storage jadi gue nyimpan token-nya di local storage ya kan jadi gue hapus dulu ya kan kita refresh nah dia balik lagi ke login ya kan jadi untuk login ini harus ada token-nya dulu gitu untuk masuk ke halaman dashboard-nya oke kita ulangin akbar ramadhan 452 at email.com password-nya 123456 oke login oke berhasil login ya gitu terus ini gue clear lagi nih gue hapus lagi token-nya gue refresh oke dia balik lagi ke halaman login coba gue masukin password yang salah gue sembarang memasukin password-nya oke password tidak sama kalau password tidak sama berarti langsung lupa password klik disini oke gue masukin email-nya at gmail.com kita kirim oke silahkan cek email gue buka email disini oke ya udah masuknya ya tuh di hp gue udah bunyi ya kan coba kita lihat disini udah masuk ya untuk link reset password-nya langsung aja coba gue klik disini ya enggak ya enggak nah ini link reset password-nya langsung gue klik link-nya ini ya kan oke dia langsung masuk ke form untuk reset password-nya ya kan ini gue close aja email-nya ya kan gue close ini dia udah masuk ya kan ini kemarin gue udah buat berarti gue tinggal buat bqn-nya oke langsung aja gue buat bqn-nya berarti untuk reset password ini request-nya ini ada dua yang pertama token dan yang kedua ini password-nya ya kan password barunya berarti pertama harus buka root-nya dulu kita buat root-nya dulu ya kan disini gue buat nambahnya nah metode-nya ini put dengan disini reset password terus kita buka lagi controller oke ini gue tutup dulu biar gak terlalu panjang export namanya nama fungsinya gue pengen buat apa ya reset password-nya gitu lah reset password oke terus gue bikin variable baru dulu yang pertama ini token terus yang kedua password ini password-nya password baru ya terus diambil dari body-nya kita console dulu ini token ya kan terus konsol yang kedua ini adalah password itu kan password oke kita save kita udah buat fungsinya di controller tinggal panggil aja disini tadi namanya reset password oke kita masukin disini reset password kita save coba coba buka coba buka postman-nya coba buka postman-nya jadi dibuka dulu postman-nya oke udah kebuka postman-nya disini gue pengen ini copyin dulu kali ya copyin copy terus kita taruh di tag baru kita copy disini kita ganti jadi reset password disini jangan lupa diganti metodnya jadi put terus klik body pilih body terus pilih raw text-nya diganti jadi design oke request body yang pertamanya ini adalah misalkan token apa password juga apa-apa lah password misalkan password barunya buka klikin pipik gitu aja kan terus yang request yang keduanya adalah token nah tokennya ini bisa kalian kopasin yang ini disini ya kan mana ini dari sini kita copy nah terus kita taruh disini tokennya ya kan coba kita send kita lihat folder bagiannya ini gue minimize dulu deh oke udah dapet ya tokennya ini ya kan terus passwordnya pitik ya kan udah dapet ini gue cancel dulu oke udah dapet value-value nya berarti untuk pertama ini kita ngambil data user dulu berdasarkan token ya kan kita buka user modelnya jadi nyimpan tokennya ini gue di reset password link ya kan disini gue namainya reset password link untuk penaman bebas ya kan oke langsung lanjut lagi ini berarti font user jadi gue pengen ngambil data user berdasarkan token ya kan user dot find one disini tadi apa namanya ini gue copyin aja ya tuh terus copy sini nah ini kan token disama ini ya kan coba kita console lagi apakah benar datanya ini data kebar ramadhan ya gak kita save oke kita coba send lagi kita lihat oke oh disini gue lupa oke wait kita save lagi ulang kita send kita lihat oke datanya udah dapet ya benar nih ternyata datanya akbar ramadhan ya kan at gmail dot com kan berarti kalau udah kita ambil datanya langsung di save aja ya kan ini gue pause dulu nah terus sebelum nge-save password jangan lupa di hasing dulu ya kan kan disini belum gue hasing masih pitik berarti untuk hasing nya misalkan atau jika ada user kan gitu berarti dia masuk tahap ini statement nya disini berarti statement nya pertama gue bikin variable baru dulu variable ini untuk menyimpan hasing password nya ya kan has password gitu gue namain variable nya nama dengan awdc dbt dot has ya kan oke pertama ini password nya terus gue kasih 10 ya kan ini coba gue hapus dulu ya kan kalau udah berarti kita panggil user dot password ya kan ini user dot password sama dengan has password ya kan terus habis itu kita langsung save await user dot save terus return nya misalkan se rest dot status 201 dot user status status true status true mana sih status true terus message nya password berhasil diganti gitu kita save coba apakah berhasil benar-benar mau di ubah password nya sebelum kita send berarti coba gue masukin password apa gue login dulu disini ulang ya balik lagi berarti ke alaman login oke gue masukin abar ramadan 452 at email dot com 123 titik login password tidak sama oh 123 456 oke jadi password nya ini sebelumnya 123 456 ya kan coba gue lockout lagi di application ini karena gue belum buat fitur lockout nya oke gue lockout nya model lockout nya seperti ini oke coba kita langsung ubah disini password titik kita send oke password berhasil diganti coba ya kita testing akbar ramadan 452 at email dot com coba gue masukin password yang sebelumnya ya 123456 klik login oke password tidak sama ini password yang sebelumnya terus password yang sekarang atau password yang baru dalam titik ini ya kan coba kita ketikin titik disini kita login oke dia berhasil login dan password nya udah berhasil dirubah ya kan oke kalau bq nya ini gue lockout lagi dulu kita refresh ini berarti bq nya udah berhasil gue buat ya kan berarti sekarang tinggal integrasi in ke front end nya ya kan api nya kita buka folder front end nya terus kita gedein buka file namanya reset password ya kan disini disini gue bikin on click on click nama fungsinya apa ya reset apa simpan lah gitu aja ya kan simpan nanti kita buat fungsi disini cons simpan langsung aja panggil axios dot put yang lupa metode nya ini adalah put oh ya axios nya gue dekorasi oh udah dekorasi ini axios nya axios dot put tadi apa http localhost nama api nya end point nya ini aja lah gue copy ini gue copy terus gue taruh disini ya kan nah ini untuk request nya mungkin disini gue buat dulu cons data yang gitu yang pertama ini adalah password nah value nya ini ambil dari password ya kan password ya kan nah gimana nih untuk token ya kan coba kita cek dulu nih kita call kita buat ini gue komen dulu kali ini gue komen ya kan kita console misalkan nah untuk dapetin tokennya ini kita pakai props disini props ya kan nah ini juga props nah ini juga taruh disini props coba kita save kita console apakah kita lihat value dari props ini apa ya kan mana ini halaman reset password nya ini halaman reset password nya coba kita klik simpan ya bentar kita buka dulu kita console oke kita klik oke ini udah muncul nih value-value dari props berarti kita ambil adalah nah ini dia nih match param token berarti disini tulis coba match dot params dot token ya kan coba kita save nah ini cara ngambil parameternya parameternya ini adalah token ya kan coba kita klik lagi sama nih ajh oke tokennya kita udah dapet ya kan udah dapet berarti kita langsung masukin disini token nah value-nya ini props dan kita taruh situ oke mudah kita buka terus masukin disini data terus kita lihat result nya result atau rest aja lah sama aja ini bebas nih penamanya konsol dulu kita konsol lihat return nya kita berhasil kita save ya kan tadi kan passwordnya titik ya kan disini gue pengen ubah misalkan passwordnya ini apa ya 123 akbar 123 akbar 123 akbar oke coba kita klik simpan kita lihat password berhasil diganti coba kita cek apakah benar akbar ramadhan 452 452 email dot com coba kita masukin password sebelum diganti dulu ya tadi passwordnya titik titik kita login oke password tidak sama coba kita masukin password yang baru 123 akbar kita klik login oke dia berhasil login yang gak berarti udah bisa nih integrasinya ya kan kita refresh lagi nah ini ada beberapa yang harus dirubah tampilannya setelah ngeklik simpan ya kan ini passwordnya masih ada nih gue penghilangin kan berarti disini jika ada rest maka set password kosong terus set confirm password kosong setelah itu gue bikin alert kali disini alert lah berkawan points alat set alat use state nah berarti kita munculin alertnya nih disini set kita set dulu state nya password berhasil diganti gitu aja kan berarti disini gimana ya dalam body kali ya dalam body jika ada alert jangan maka nampilin apa ya gue pengen buat alert aja lah dari post-trap oke terus disini tulisannya alat mengambil value dari state alert terus class name alert alert primary coba kita save oke tadi passwordnya 123 akbar ya oke gue pengen gue ubah lagi misalkan passwordnya bonjovi gitu kali ya bonjovi bonjovi oke kita simpan password berhasil diganti coba kita cek lagi akbar ramadan 452 net gmail .com passwordnya bonjovi login oke berhasil lagi ya ini gue clear lagi gue refresh lagi oke pas itu udah berhasil ganti ini gak mau hilang ya kan cara hilang ini ya tinggal di set timeout aja ya disini set timeout jadi otomatis nanti alert hilang sendiri ya set alert kosong udah gitu aja kan 3000 lah misalkan masih set coba sekali lagi ngecek kita masukin password barunya lagi misalkan apa ya 123 albert udah gitu aja 123 albert kita simpan 123 oke dia mau hilang oke mungkin cukup sampai disini playlistnya jadi gak ada kelanjutannya lagi sama sekali dari playlist ini dan video ini adalah video yang terakhir dari playlist membuat autentikasi login daftar dan lupa password ya kan atau reset password dengan react.js net.js dan database monggo db oh ya framework express.js ini adalah video terakhir jadi gak ada kelanjutannya lagi jadi bagi kalian ini ya ini video ini hanya untuk apa ya ngebuka lah ngebuka bagi kalian yang belum tahu alur atau cara membuat reset login atau reset password atau login atau daftar di react.js node.js express.js dan database monggo db ya kan ini hanya sederhana aja lah ya kan menu dalam file playlist ini kalian mendapatkan apa ya suatu pencerahan lah ya kan dalam dunia programming khususnya untuk di react.js ya kan react.js node.js express.js dan database monggo db oke gue cukupin sekian jangan lupa subscribe share like dan comment channel AR Programming gue bakal buat lagi playlist-playlist berikutnya ya kan pokoknya pantengin terus channel AR Programming thank you bye-bye